Ketua Majelis Syuruh Partai Umat Amin Rais menargetkan kalangan pemilih milenial pada pemilihan umum atau pemilu 2024 mendatang. Tidak tanggung-tanggung Amin Rais menargetkan 60 persen pemilih milenial akan memilih Partai Umat. Adapun ia mengatakan caranya digait sebagian yang milenial dan diharapkan santri bisa tergabung ke Partai Umat. Hal ini disampaikan Amin Rais di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur pada minggu 1 Januari 2023. Adapun Amin Rais kemudian menyinggung usianya yang sudah hampir 79 tahun. Oleh karenanya Amin mengaku bakal sulit untuk didengarkan oleh kaum milenial. Sementara itu Amin Rais mengatakan Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi merupakan Ketua Umum Partai Termuda saat ini. Saking mudanya Amin mengatakan Ridho sampai tidak bisa maju Capres 2024. Diketahui Partai Umat akhirnya lolos verifikasi Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan ditetapkan sebagai salah satu partai peserta pemilu 2024. Sebelumnya Partai Umat sempat dinyatakan tidak lolos dan mereka baru lolos setelah dilakukan verifikasi faktual perbaikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!